Amin, amin. Haleluya. Anda sudah memberi kepada Tuhan, saudara. Mari kita mendengar firman Tuhan malam ini. Hal yang terpenting di dalam kebaktian kita, yaitu firman Tuhan. Dan itulah caranya di dalam firman Tuhan, kita pun anak-anak Tuhan itu mereka berkumpul karena firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya ada mesej malam ini untuk kongsikan kepada kita. Saya mau berbicara tentang Onesimus. Minggu lalu kita berbicara tentang Cornelius. Dan malam ini kita mau berbicara tentang Onesimus. Sebenarnya saya jarang-jarang untuk berbicara tentang karakter-karakter Alkitab. Tapi minggu lalu dan hari ini kita mau berbicara tentang karakter dalam Alkitab. Tentang seseorang. Haleluya. Dan sangat luar biasa dan sangat juga menarik tentang cerita Onesimus malam ini. Saya mau mendorong kita. Minggu lalu kita berbicara tentang Cornelius. Seseorang yang telah mendapat perhatian Alak. Malam ini kita berbicara tentang Onesimus. Onesimus, nama itu sebenarnya bermaksud berguna bagi Tuhan. Useful for God. Itulah maksudnya Onesimus. Berguna bagi Tuhan. Dan kita mau berbicara bagaimana Onesimus ini menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Dan mungkin namanya sebelumnya itu bukan Onesimus berangkali. Tapi dia diberikan nama itu sebagai Onesimus. Karena dia sangat-sangat berguna. Kita baca dulu ayat firman Tuhan di dalam buku Philemon. Kalau kita buka dalam buku Philemon. Kita baca dari ayat satu ya. Philemon hanya satu pasal saja. Sebabnya dia satu surat peribadi. It's a personal letter. Surat peribadi kepada Philemon. Philemon. Karena Paulus mau mengembalikan Onesimus kepada Philemon. Dan nanti kita akan lihat. Dan kita baca dulu saudara dalam buku Philemon. Ayat satu. Katanya dari Paulus seorang hukuman. Karena Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita. Kepada Philemon yang kekasih. Teman sekerja kami. Dan kepada Afiya. Saudara perempuan kita. Dan kepada Arkhipus. Teman seperjuangan kita. Dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Bapak kita. Dan dari Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kamu. Ada empat. Aku mengucap syukur kepada Allah ku. Setiap kali aku mengingat engkau di dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasihmu. Kepada semua orang kudus. Dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa. Agar perseketuanmu di dalam iman. Turut mengerjakan pengetahuan. Akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu. Sudah ku peroleh kegembiraan besar. Dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus. Telah kau hiburkan saudaraku. Ayat lapan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus. Aku mempunyai kebebasan penuh. Untuk memerintakan kepadamu. Apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasihmu itu. Lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku. Paulus yang sudah menjadi tua. Lagi pula sekarang dipenjarakan. Karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu. Mengenai anakku. Yang kudapat. Selagi aku dalam penjara. Yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Tetapi sekarang sangat berguna. Baik bagimu. Maupun bagiku. Dia kusur kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia disini sebagai gantimu. Untuk melayani aku selama aku dipenjarakan. Karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu. Aku tidak mau berbuat sesuatu. Supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah. Dengan paksa. Melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu. Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba. Melainkan lebih daripada hamba. Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu. Baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman. Terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau maupun berhutang padamu. Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan. Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku yaitu dirimu sendiri. Ya saudara. Semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini kau akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Kerana aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epapras. Temanku sepenjara kerana Kristus Yesus. Dan dari Marcus, Aristarchus, Dimas, dan Lukas. Teman-teman sekerjaku. Kasih kerunia Tuhan Yesus. Kristus menyertai Romu. Haleluya. Amin. Saya sengaja baca seluruh surat Paulus ini kepada Philemon. Karena dia satu surat yang pribadi. Dan satu surat yang sangat menggerakkan hati. Ya saudara kalau kita lihat Philemon. Dan kalau kita mendengar orang berbicara daripada buku Philemon. Biasanya mereka akan khotbahkan tentang pengampunan. Mengampuni satu sama lain. Bagaimana pentingnya pengampunan. Perlunya pengampunan. Karena itulah yang dilakukan Paulus kepada Philemon. Untuk mengampuni Onesimus. Orang yang sebenarnya dia adalah hamba. Atau budak ya. Dalam bahasa Indonesia budak slaves. Kalau di sini kita panggil hamba. Satu budak atau hamba. Yang telah melarikan diri. Karena dia telah bersalah terhadap Philemon. Nah Philemon ini dia orang yang penting. Philemon ini dia orang yang berada. Philemon ini juga dia orang berada. Karena dia ada banyak pekerja-pekerja. Ataupun dulu waktu zaman ini. Itu adalah slaves atau hamba-hamba. Budak. Budak-budak ataupun hamba. Di bawah Philemon. Maksudnya dia orang yang mungkin dia ada bisnis. Dia seorang pengusaha. Jadi dia memerlukan banyak pekerja. Ataupun hamba-hamba. Pada waktu itu. Dan bukan itu saja. Tapi Philemon ini seorang Kristen. Dia seorang Kristen. Bukan saya seorang Kristen. Tapi dia seorang hamba Tuhan. Dia seorang pemimpin gereja. Seperti satu penatua atau elder. Ataupun satu pastor di dalam gereja di rumahnya. Kita sudah baca tadi. Dia adalah kepala gereja di dalam rumahnya. Ataupun di dalam rumah tangganya. Ataupun di dalam usahanya. Atau bisnesnya. Dan itu Philemon. Dia sudah menjadi orang percaya. Bukan orang percaya saja. Tapi menjadi seorang pemimpin. Seorang hamba Tuhan. Dan dia hidup di dalamnya. Onesimus. Dia seorang hamba atau budak. Kepada Philemon. Ya mungkin ada guru-guru Alkitab mengatakan bahwa nama Onesimus itu diberikan Philemon kepada Onesimus. Kita tidak tahu namanya sebelum itu. Tapi nama itu diberikan kepadanya Onesimus. Dan karena Onesimus itu bermaksud berguna. Berguna. Dan ya mungkin kita boleh mengerti kenapa namanya diberikan Onesimus. Karena Onesimus ini sangat berguna kepada Philemon. Dia mungkin orang yang rajin. Orang yang kuat kerja. Jadi dia diberikan nama Onesimus oleh Philemon. Nah, dia orang yang berguna kepada Philemon. Tetapi dia seorang hamba. Dia seorang budak. Slave. Dan ada satu masalah di sini. Karena Onesimus melakukan kesalahan kepada tuannya. Yaitu Philemon. Dan karena dia melakukan kesalahan. Dia telah melarikan diri. Dia melarikan diri ke Roma. Dia pergi ke Rom. Karena Rom itu dia suatu kota yang besar. Dan sangat susah untuk mencari orang yang bersembunyi di Rom. Dan itu mungkin di dalam pikiran Onesimus. Dia melarikan diri daripada tuannya. Dan bersembunyi di Rom. Di suatu kota yang besar. Dan di Rom itu dia bertemu dengan Paulus. Paulus pada waktu itu dia dipenjarakan. House arrest. Dipenjarakan di Rom. Dan kita tidak tahu bagaimana Onesimus bertemu dengan Paulus. Dan Paulus mengongsikan Injil Tuhan Yesus kepada Onesimus. Dan Onesimus menjadi orang percaya. Dia berubah. Dia diselamatkan. Dia berubah. Nah, itu ceritanya tentang Onesimus. Dia bersalah terhadap tuannya. Melarikan diri. Dan bertemu dengan Paulus. Sehingga dia percaya menerima Yesus. Karena Paulus memberitakan firman kepada Onesimus. Dan dia menjadi anak Paulus di dalam iman. Dia mendapatnya di dalam penjara. Ini cerita Onesimus. Nah, saudara. Jadi, karena itu. Paulus sudah mengenal Onesimus. Dia menerima Yesus di bawah Paulus. Dan dia melayani Paulus. Mungkin sudah beberapa waktu. Sehingga Paulus sudah suka kepada Onesimus. Dan Paulus melihat perubahan dalam Onesimus. Tapi, Paulus mula mengenal cerita Onesimus. Bahwa dia berasal daripada tuannya Philemon. Yang tinggal di Kaisiria. Jadi, Paulus memikirkan perkara yang betul. Perkara yang betul bukan menahan Onesimus di tempatnya. Tapi, perkara yang betul untuk dilakukan adalah untuk mengembalikan Onesimus kepada Philemon. Suatu mesej yang luar biasa. Karena dia menggambarkan hidup kita. Juga dia menggambarkan pekerjaan Yesus. Pekerjaan penebusan Yesus. Menebus kita. Menyelamatkan kita. Dan mengubahkan kita. Nah, itu cerita Onesimus. Karena dia menggambarkan pekerjaan penebusan Yesus. Nah, kita bawa itu di dalam hidup kita, saudara-saudara. Sebenarnya, Onesimus itu adalah tentang kita, saudara. Kita adalah seperti Onesimus. Kita menjadi orang yang tidak berguna karena kita bersalah kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak berguna karena kita melarikan diri daripada Tuhan. Dan kita bersembunyi selama hidup kita ini. Bersembunyi di dalam dunia ini. Berpikir bahwa Tuhan tidak akan mendapat kita. Tapi, saudara, di dalam kehidupan kita ada suatu waktu kita akan bertemu dengan Tuhan. Kita akan bertembung dengan Tuhan. Seperti apa yang terjadi kepada kita, kalau kita mendengar pada malam ini, sebenarnya kita berasal daripada latar belakang yang sangat buruk. Latar belakang yang tidak ada harapan. Latar belakang yang banyak kesusahan, kesulitan. Dan banyak hal-hal yang tak betul sebenarnya pernah kita lakukan. Kita adalah Onesimus. Dan sekarang kita bertemu dengan Yesus. Kita diubahkan Tuhan, diselamatkan. Seperti apa yang terjadi kepada Onesimus. Dia bertemu dengan Paulus di dalam penjara. Saudara, inilah kita. Soalnya rencana Tuhan itu adalah untuk menebus kita. Dan dalam penembusan Yesus itu, keselamatan terjadi, transformasi terjadi, perubahan terjadi, dan pemulihan terjadi. Tuhan mau memulihkan kita kembali ke tempat asal rencana Tuhan yang mula-mula direncanakan dalam kehidupan kita. Saya mau kongsikan beberapa perkara yang terjadi kepada Onesimus saat dia menjadi orang percaya. Menjadi orang percaya. Dan itu adalah hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang pertama, Onesimus menerima suatu identitas yang baru. Dia menerima identitas yang baru. Di dalam ayat 10, Paulus berkata, Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku. Itu perkataan penting. Yang ku dapat selagi aku dalam penjara. Yakni Onesimus. Jadi di sini identitas yang baru. Yang Onesimus terima adalah dia menjadi anak. Menjadi anak rohani. Anak di dalam iman. Kenapa ini penting, saudara? Karena sebagai hamba atau budak atau slave itu, Dia tidak ada waris. Tidak ada hak. Tidak ada apa-apa yang dia ada sebagai hamba pada waktu itu. Tapi di sini, dia menerima suatu identitas yang baru. Daripada hamba yang tidak ada apa-apa, menjadi seorang anak di dalam iman. Paulus menjadi bapak rohani kepada Onesimus. Haleluya. Di dalam Yohanes 1 ayat 12, katanya, Tetapi semua orang yang menerimanya, Diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sama seperti kita, saat kita bertemu dengan Yesus, Menerima Yesus dalam hidup kita, Kita menjadi anak-anak alam. Itu yang pertama. Yang kedua, Onesimus, daripada orang yang tidak berguna, Dia menjadi orang yang berguna. Di ayat 11. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu, Maupun bagiku, kata Paulus. Nah saudara, saat kita diselamatkan, Apa yang dulu sudah berlalu, Segala kelemahan, segala kejahatan, Apa yang kita lakukan, itu sudah yang lalu. Hari ini kita menjadi orang yang baru, Dan yang pastinya kita menjadi orang yang berguna di dalam Tuhan. Kalau kita benar-benar di lahir baru, Kalau kita benar-benar yang menerima Tuhan, Bertobat dalam hidup kita, Kita menjadi orang yang berguna. Itulah penting saudara, kita harus berjalan terus bersama dengan Tuhan. Segala perkara, apa yang kita alami dalam Tuhan itu, Tuhan boleh pakai untuk kita menjadi berkat kepada banyak orang. Yang ketiga, Onesimus menerima suatu pelayanan. Di ayat 13, Paulus berkatanya, Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku. Selama aku di penjara, karena Injil. Maksudnya Paulus, setelah dia mengenal Onesimus, Onesimus menerima Yesus di dalam pelayanan Paulus. Onesimus sekarang menjadi pelayanan Paulus. Dia melayani Paulus di dalam penjara. Bayangkan itu saudara-saudara, seorang yang slave, seorang hamba diubahkan Tuhan. Serta-merta dia merasakan, Eh, saya perlu melayani Paulus. Karena apa yang dia lakukan dalam hidup saya. Nah, kalau seorang hamba itu, Dia hanya kerja di bawah tuannya saudara. Tapi di sini, Onesimus melayani Paulus. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan sebenarnya. Kita bukan dipanggil hanya untuk datang gereja, Beribadah, hari minggu. Banyak orang Kristen buat seperti itu saudara-saudara. Tapi hidup kita sebenarnya dipanggil Tuhan, diselamatkan Tuhan, Untuk melayani Tuhan saudara-saudara. Dan banyak pelayanan itu sebenarnya berada di luar gereja, Bukan di dalam gereja. Gereja adalah tempat kita berkumpul untuk memuji Tuhan, Bersyukur kepada Tuhan, Tentang apa yang Tuhan lakukan kepada kita di sepanjang minggu. Lalu kita berkumpul di gereja hari minggu untuk bersyukur, Berterima kasih kepada Tuhan, memuji penyembah Tuhan. Setelah itu hari Isnin lagi kita keluar untuk melayani Tuhan lagi. Pelayanan itu ada di luar saudara-saudara. Amen. Ya, tapi banyak orang Kristen mengejar posisi, Mengejar pelayanan dalam gereja. Mau ini, mau itu, mau ini. Ya, karena mereka mau nama, Mereka mau posisi, mereka mau titel atau title. Ya, tapi sebenarnya pelayanan itu berada di luar. Yang keempat, Onesimus seorang hamba atau budak, Dia menjadi seorang saudara. Di ayat 15 dan 16, Katanya sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, Supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. 15 dan 16, bukan lagi sebagai hamba, Melainkan lebih daripada hamba, Yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian. Apalagi bagimu. Baik secara manusia, maupun di dalam Tuhan. Jadi Onesimus sebagai hamba, Sekarang dia menjadi seorang saudara. Maksudnya dia menerima satu keluarga. Keluarga dalam iman, keluarga rohani. Karena seorang hamba itu tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Tidak ada apa-apa. Tidak ada nama, tidak ada muka, Tidak ada harta, tidak ada waris, Apapun tidak ada. Yang kelima, Di ayat 18 dan 19, Segala hutangnya lunas dibayar. Ayat 18, Dan kalau dia sudah merugikan engkau, Ataupun berhutang padamu, Tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, Menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, Aku akan membayarnya. Agar jangan kukatakan, Tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, Yaitu dirimu. Nah, yang kelima ini, Segala hutang Onesimus telah dibayar. Lunas dibayar. Saudara-saudara, kita berhutang. Kita berhutang kepada Tuhan. Karena kita bersalah kepada Tuhan. Kita berhutang. Dan hutang kita itu dibayar Yesus. Lunas dibayar Yesus, saudara-saudara. Matius 20, 28. Matius 20, 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya, Menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menanggung segala dosa kita. Yesus telah membayar semua hutang kita. Yang kita ada bagi Bapak di surga. Karena itu, Dia telah menyelamatkan kita. Kita tidak perlu dihukum. Karena Yesus menerima hukumnya, Hukumannya di tempat kita. Saudara, itu sesuatu hal yang sangat, Sangat indah sekali. Yang Tuhan Yesus telah lakukan kepada kita. Saudara, Kalau kita berikan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan membuatkan kita menjadi ciptaan yang baru. Dia akan memberikan kita suatu masa depan. Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan memberikan kita kuasa untuk hidup. Dia akan memakai kita. Dia akan memberkati. Malam ini saya mendorong kita saudara, Kita datang kepada Tuhan. Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, Meninggalkan Tuhan, Kembalilah kepada Tuhan saudara-saudara. Kita tidak boleh hidup sendiri. Kita tidak boleh memegang kehidupan kita. Kita tidak boleh. Kita memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Berikanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan melihat mujizat. Engkau akan melihat berkat Tuhan. Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Engkau akan mengerti bahwa hidup ini Tuhan yang akan pimpin. Dan kita akan diberkati. Dan biarlah kita menjadi berguna di dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, biar firman ini mungkin pendek saja malam ini. Tapi mesejnya sangat luar biasa. Biarlah kita menjadi onesimus. Biarlah kita menjadi orang yang berguna bagi Tuhan. Ingat ya, pelayanan. Atau ingat ya, hidup kita ini diselamatkan, dipanggil Tuhan menjadi orang percaya adalah untuk melayani. Berbakti. Beribadah kepada Tuhan. Maksudnya itu melayani. Bukan kita angkat-angkat tangan, nyanyi-nyanyi kepada Tuhan. Bukan. Itu bukan, saudara. Tapi hidup yang beribadah, hidup yang berbakti kepada Tuhan adalah hidup yang melayani Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini. Ingat ya, gereja itu kita datang setiap hari minggu, berkumpul setiap hari minggu atau setiap minggu kita berkumpul adalah untuk mensyukuri Tuhan. Untuk menyembah dia. Untuk berterima kasih kepada Tuhan. Mengingat segala perkara yang dia telah lakukan dalam hidup kita. Ya, itu penyembahan. Pujian kepada Tuhan. Ya, kalau di dalam gereja itu. Tapi pelayanan itu adalah hidup kita. Dan kebanyakannya itu terjadi di luar gereja. Haleluya, saudara. Jadilah berguna bagi Tuhan. Jadilah onesimus. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih, Bapak. Firmanmu malam ini. Tuhan, Engkau telah melakukan banyak hal dalam hidup kami. Kami tidak boleh membayarnya dengan uang, emas, dan perak. Tapi kami boleh memberikan hidup kami kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Sebagai tanda syukur menghargai segala perkara yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Biar kami ingat onesimus. Saat kami ingat onesimus, kami ingat bahwa kami berguna bagi Tuhan. Terima kasih, Bapak. Berkati anak-anakmu. Jadikan kami jemaat-jemaat gereja yang mendukung gereja. Jadikan kami jemaat-jemaat yang melayani untuk membangun gereja, menyelamatkan jiwa, bersaksi, menjangkau jiwa, mendorong orang, membangunkan orang, menyembuhkan, memulihkan orang dengan kasih Tuhan. Bapak, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Tuhan berkati saudara-saudara. Shalom. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Tuhan berkati. Amen. Sampai jumpa lagi.